Eh Yandro, kalau bagas kekunci di luar, terus dia gak bisa masuk. Nah, ibunya sekarang lagi jadwal ngegosip di mana ya kira-kira? Buntan-buntan atu ini mah Bang Bowo. Bang Bowo teh kenapa itu perutnya? Sembelit, susah BAB. Mau ke dokter? Ke rumah Pak Makbul. Buntan-buntan atu ini mah, Pak Makbul teh bisa ngobatin orang yang sembelit? Kayaknya sih kagak bisa. Kenapa atu Bang Bowo teh mau ke rumah Pak Makbul? Bukan ngurus masalah sembelit. Tapi gue menanya soal alamat. Alamat apa? Kata Pak Makbul, kalau pecah RT, kita harus urus ganti alamat di KTP sama kakak. Waduh nih. Kenapa? Meneribut pisan atu ya Bang Bowo? Emang iya, gue juga nyesel. Tau kayak gitu mah atu, udah jangan pecah RT. Udah biarin aja kayak yang lama. Gue juga mikirnya begitu. Sok atu, Bang Bowo teh ngomong gitu sama Pak Makbul. Buntan-buntan atu ini mah. Bang Bowo? Bang Bowo teh gak berani? Iya. Temenin, Ted. Hmm? Enggak mau. Kenapa? Lo kagak berani. Iya. Iya, gak berani. Enggak, Pak Yuli. Ketopraknya. Ibu, ketoprak. Iya, sebentar. Iya, sebentar. Eh, Anto, Anto mau bawa sendiri? Iya. Bisa? Bisa. Eh, Mas Sindro jangan! Jangan-jangan, Mas Sindro. Sama saya aja biar saya yang bawa. Oh, enci. Munggu, mbak. Nanti catok lagi ke Lanto yang bawa. Oh, iya, mbak. Anu sekalian mohon izin. Saya mau mangkal di depan sebentar, boleh? Oh, iya boleh-boleh kok, Mas Sindro. Silahkan. Iya. Ya udah, saya masuk dulu ya, Mas Sindro. Enggak, enggak. Iya. Ih, babab kemana sih, Tok? Kok di-telfon gak diangkat-angkat? Ih, ah. Wah. Sepel ini. Ah, pedes banget. Tunggu, bentar ya. Mas Sindro. Iya, mbak. Ini pedes banget deh. Loh. Kan tadi mbak sendiri yang pesen. Pedes banget buat Kang Tisna. Oh, iya, ya. Kenapa saya jadi enggak kepikiran, ya? Ah, pedes banget. Namun kamu gatel? Hah? Kamu ketemuin apa kebutuhan? Enak aja. Terus kenapa garuk-garuk? Bukan digaruk, tapi dipijet. Kepala aku pusing. Enggak punya uang. Enggak ada. Terus kenapa pusing? Emang yang bikin pusing cuma enggak punya uang? Soalnya ibu aku kayak gitu. Setiap kali pusing, penyebabnya itu-itu aja. Karena enggak punya uang. Ini bukan ibu kamu. Terus kamu pusing kenapa? Pas pelajaran olahraga. Kepalaku ketubuk bola. Oh, enggak konsen. Makannya istirahat. Jangan mabur mulu. Ih, van, van. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Toilet di rumah Bang Bowo mampet. Kagak, Pak. Air di rumah Bang Bowo mati. Nyala, Pak. Terus Bang Bowo mau numpang buang air di rumah saya? Enggak, Pak. Oh, kirain mau numpang ke toilet. Bang Bowo ada apa ke rumah saya? Ya, anu, Pak. Enggak ada apa-apa. Kagak jadi, Pak. Assalamualaikum. Ibu. 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 Halo, Pak. Bapak di mana? Anu. Rok. Ih, toprak satu pedas. Siap. Siap, Pak. Pedasnya sedang aja. Cabainya berapa? Dua. Cabai apa, Pak? Bapak lagi enggak ngomong sama kamu. Terus ngomong sama siapa? Sama Bang Ojak. Apa, Rok? Enggak, enggak apa-apa. Saya lagi ngomong sama Bagas. Oh, Pak. Ada apa? Wah, ala, gas. Diajak ngomong sama Bapak kok dema aja sih? Bapak lagi ngomong sama siapa? Sama kamu lah. Tadi katanya ngomong sama Mojak. Udah selesai. Sekarang ngomong sama kamu ada apa? Bagas kunci, Pak. Di luar. Ibu enggak ada di rumah. Wah, lah. Yowes, nanti kuncinya Bapak anterin ya? Iya, Pak. Bang Ojak, anu. Saya mau minta tolong. Tolong apa, Rok? Anu, Bang Ojak. Bagas itu terkunci di luar. Nah, ibunya pergi minta tolong anterin anu kunci rumah. Oh, yaudah sih, Pak. Boleh? Nanti ketopraannya gratis. Bang Ojak, iya. Alhamdulillah. Sip, 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 sip. Makasih, ya. Iya. Eh, iya, Ndok. Kalau Bagas kekunci di luar, terus dia enggak bisa masuk. Nah, ibunya sekarang lagi jadwal ngegosip di mana ya kira-kira? Bukan ngegosip, tapi iki lo mau nawarin dagangan. Dagangan apa? Produknya, Ki, macem-macem. Ada minuman sehat sari buah, ada sari jamu, ada emis sehat. Udah gitu, ada juga bumbu masak. Wes, tol. Toko-e banyak, semuanya serba sehat. Dari komunitas gizi? Iya, Ndok. Kok samaan kayak Bu Endah? Ndok, enak aja. Ini beda, Ndok, sama Mbak Endah. Bedanya apa, Toh? Kalau saya, langsung dari ketua komunitas gijinya. Jadi, langsung dari bosnya gitu, Ndok. Iya, beda, Ndok, sama Mbak Endah. Kalo Mbak Endah itu, cuma bawahannya. Jadi, bahasa kasarnya, Ki, cuma kacung. Yaitu, buah cuma kacung. Keras, Lu, Bun. Enggak. Kok bersin-bersin? Ya, mungkin orang. Udah kayak artis aja. Yaudah, senang kamu ganti baju. Terus makan. Bunda udah bikinin sayur asam. Belum lapar. Kenapa, palah kamu? Pusing. Pusing gak punya uang? Emang kalo pusing selalu cuma gara-gara gak punya uang? Bunda kayak ibunya bagas aja. Loh, kok jadi kayak Mbak Yuni? Ibunya bagas, pusingnya, pasti selalu gara-gara gak punya uang. Kok kamu tau? Bagas yang cerita. Hmm, ya namanya orang tua, emang seringnya begitu. Pusing gara-gara gak punya uang. Terus kalo kamu kenapa tuh pusingnya? Pas pelajaran olahraga, kepala aku ketipuk bola. Oh, makanya. Kamu tuh kalo berdiri di lapangan hati-hati. Kamu gak nyalain aku? Iya, terus mau nyalain siapa? Nyalain bolanya? Nyalain yang lempar kan bisa. Pan, Fani. Fani, maafin bunda ya. Bunda gak ada maksudnya lain kamu kok. Terus salah siapa? Yang salah yang lempar. Memang dia yang salah. Iya, iya. Maaf ya. Bunda. Yaudah, sekarang mau bunda bikinin kompres pake es gak? Mau. Bentar ya. Nih, guys. Makasih, om. Iya, guys. Nggak mau nyusulin bapak lo tuh di tempat om Pisna. Ngapain, om? Gak apa lo lagi bagi-bagi ketoprak. Kapan lagi lo makan ketoprak gratis? Kalau mau, tiap hari juga bisa om bagas makan ketoprak gratis, mah. Oh, iya, iya. Boleh lupa lo anaknya. Iya. Ya, guys. Ya, makasih, om. Iya. Om, om mojak, om mojak. Ini kuncinya gak bisa. Nah, ini mah kuncinya kontrakan om mojak. Oh, maaf. Yuh. Nah, ini. Kasih, om. Sama-sama. Ayo, guys. Yuk. Sama-sama, om. Ya, sama-sama. Sama-sama. Nanti aja, mau tiduran. Ya, mudah. Bas komit kalau di lantai. Sojak. Ya. Apaan? Bu Rahayu sehat. Ada apaan lo tiba-tiba nanyain mertua gue? Meladalah mas Sojak kiki loh. Lah, wong kalau ditanya orang itu, mbok dijawab dulu. Bukannya malah nanya lagi. Iya, sehat. Pak Danang? Sehat. Dedek Boy? Sehat. Pak Danang sehat. Bu Rahayu sehat. Boy sehat. Jumadi sehat. Rayoni sehat. Stop, stop, stop. Lah, mereka semua itu sopo. Tetangga mertua gue di Cibubur. Nah, kanan kirinya. Lah, ngapain toh, Mas Sojak? Semuanya itu disebutin. Terus dikasih tahu ke saya kalau sehat. Ya, kirain Mbak Wayuni. Mau itu sensus warga Cibubur. Saya kasih tahu, bantuin. Saya ini bukannya mau sensus, Mas Sojak. Ini loh, saya mau nawarin dagangan. Ini produk-produk kesehatan dari komunitas Gigi. Ya, siapa tahu tuh bisa dikasih ke Pak Danang. Apa Bu Rahayu gitu loh. Ya, udah, udah. Stop, stop, stop. Gue gak mau beli. Orang kagak ada duit ditawarin-tawarin gitu. Lah, susah. Smedit, metitil, keren, san. Wuh.